Hai Assalamualaikum bagaimana kabar kalian anak-anak mudah-mudahan sehat ya dalam kondisi tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah oke pada kesempatan kali ini saya Ust. Dewi akan menjelaskan materi tentang Baik ya selamat menikmati Di sekolah sini akan diadakan sebuah pentasini pentasini diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia mereka akan menampilkan sebuah harian mereka sangat bersemangat untuk mempersiapkan pentasini tersebut Ya kalian tahu nak ketika mereka akan berlatih menari nah dalam menari itu ada beberapa gerakan yang dilakukan Gerakan koordinasi yang pertama yaitu pada kepala pada tangan dan juga pada kaki Contohnya pada kepala contohnya adalah menganggungkan kepala ke depan menggelengkan kepala ke kanan ke kiri lalu tengok kanan tengok kiri Berikutnya untuk koordinasi pada tangan contohnya melambai tangan ke atas lalu Buk tangan gerakan ke kiri ke depan dan juga ke belakang Ketika sini bersama teman-temannya sedang berlatih menari ternyata dari jauh Untuk gerakan pada kaki contohnya adalah berjijik Berjijik Berjalan Berjalan Berlangkah kaki ke kanan ke kiri ke depan dan juga ke belakang Ketika Siti bersama teman-temannya sedang berlatih menari ternyata dari jauh tampak Lani sedang perhatikan Nah langsung saja nih Siti hendak mengajak Lani untuk ikut berlatih menari bersama Kalau Siti ingin mengajak Lani untuk berlatih bersama itu termasuk kalimat ajakan Nah ingat ya nak kalimat ajakan ciri-cirinya biasanya diawali dengan kata Mari Ayo Dan yuk Ya Contoh kalimat yang di ucapkan oleh Siti adalah Mari Lani kita berlatih menari bersama Atau Dengan digunakan kata ayo Ayo Lani kita berlatih menari bersama Begitu ya contoh kalimat ajakannya Semoga kalian paham Ternyata Tidak hanya anak-anak yang sibuk Ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan kotak Dan 252 minuman botol Manakah yang lebih banyak? Ada cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari Ini dengan cara membandingkan nilai angka pada tempat ratusan puluhan dan juga satu Mari kita lihat Bilangan 225 jika diuraikan terdiri dari 200 ditambah 20 ditambah 5 Sedangkan untuk bilangan 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2 Langkah pertama Perhatikan nilai angka pada tempat ratusan Ya ratusannya sama sama 2 Kemudian Perhatikan nilai angka pada tempat puluhan Puluhannya Ternyata tidak sama ya Oke Kita lanjutkan Cara membandingkannya Bilangan 225 dan 252 Cara membandingkannya adalah Pertama Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama Yaitu Sama-sama 200 ya Nilai angka pada tempat puluhannya Ternyata tidak sama Yaitu Disini 20 Dan bilangan yang satunya adalah 50 nilainya Nah Karena 20 Kurang dari 50 Maka 225 Kurang dari 252 Bagaimana? Bisa dipahami? Ya Ternyata Untuk membandingkan kedua bilangan Kita bisa menggunakan simbol Lihat Simbol yang pertama Simbol seperti ini Menunjukkan Bilangan Kurang dari Simbol yang berbetul seperti ini Menunjukkan Bilangan Lebih dari Dan Jika kedua bilangan itu adalah Sama dengan Maka Ditulis simbolnya adalah Sama dengan Ya Menunjukkan bilangan Yang sama Jadi Dapat kita tulis 225 Menggunakan simbol seperti ini ya Kurang dari 252 Ingat Kita Umpamakan Ini adalah Sebuah mulut buaya Ya Mulut buaya Yang sedang membuka Sehingga Sehingga Mulut itu Selalu Memakan Yang lebih Banyak Ingat-ingat Ya Untuk Memudahkan Menulis simbol Ingat Yang besar Atau yang banyak Bilangannya Yang dimakan Jadi mulutnya Menghadap ke Bilangan 252 Oke Sekarang Ayo kita mencoba Yuk Yuk Kita akan mencoba Membandingkan dua Bilangan Yang pertama Bilangan 314 Dan Bilangan 306 Coba Kita Bandingkan Kira-kira Mana yang lebih Dari Lihat Ratusannya Sama-sama 3 Kalau begitu Kita lihat puluhannya Wah puluhannya Yang ini Satu Yang ini Nol Jadi Ini Lebih besar ya Lebih banyak ya Ya Betul 314 Kita tulis dengan simbolnya Nah Lebih dari 306 Begitu ya Karena mulutnya selalu mengarah ke Bilangan yang lebih besar Bilangan yang kedua Kita bandingkan 628 Dengan Bilangan 640 Ayo kita bandingkan lagi Lihat ratusannya Angka yang paling depan Sama-sama 6 Oke Kita lihat puluhannya Puluhannya Ini 20 Ini 40 Jadi besar mana? Ya Besar 640 Simbolnya Oke Ingat Mulutnya Membuka Selalu makan yang lebih Besar Jadi 628 Kurang dari 640 Contoh Bilangan Berikutnya 547 547 Kita bandingkan dengan 547 547 Wah Ternyata Bilangannya Sama ya Ya betul Sama Jadi Kita tulis simbolnya Dengan Tanda Sama dengan Karena 2 bilangan ini Sama Angkanya Nah Demikian tadi Pembelajaran yang sudah Ustada jelaskan Ingat Tadi kita sudah belajar 3 ya Yang pertama SDDP tentang Koordinasi Gerakan Lalu yang kedua Adalah Bahasa Indonesia Tentang Kalimat Ajakan Lalu yang ketiga Adalah Matematika Tentang Membandingkan Antara 2 bilangan Cukup sekian Ustada Maaf Jika ada kesalahan Dan Ustada Tetap Semangat Walaupun Belajar Di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Sampai